ini guys cara mengusir sarang lebah dengan menggunakan garam dapur guys garam dapur kita taruh di bawahnya guys cara mengusir sarang lebah sarang tawon kalau tempat kalian namanya ini tawon ini sudah lama guys banyak sekali guys cara mengusir sarang tawon ini dengan ditaruh garam di bawahnya dia pindah ya guys kemarin sebelum kita taruh banyak sekali tawonnya guys sangat banyak ini sudah mulai dipindah dia sudah mulai dimakan dan dibawa pergi sarang sarangnya sudah mulai di lubang-lubangi guys dia pindah dengan sendirinya cara mengusirnya cuma cukup sederhana guys ditaruh garam dan ditaburi garam di bawahnya guys tapi enggak terlalu jauh bawahnya ke sini mungkin sekitar sekitar 10 cm dari sarangnya dia pindah dengan sendirinya guys kemarin ini banyak sekarang ininya lubang-lubangnya pada dikosongkan dan dia enggak tahan dia pindah di pucuknya guys di atasnya dia pindah di atasnya jadi di bawahnya kelihatan kurang dia selalu banyak ini tawon ini sudah lama di sini guys tapi takutnya nanti ada orang dia diganggu sama tikus jadi terus ganggu ada orang dimakan dintupnya guys kemarin sudah ada kasus yang dintup jadi saya usir menggunakan garam guys usir dengan menggunakan garam dapur itu guys sarang tawonnya guys nah dia ini sekarang dia mengambili lubang-lubangnya itu dibolong-bolongi guys mungkin mau dibawa pergi sama dia jadi cukup sampai disini cara mengusir sarang tawon dengan menggunakan garam dapur atau uyah guys kalau tempat kami jadi ternyata pada pindah ya guys pada pindah pada pindah guys tawonnya pada pindah pergi semua itu guys dia pindah di atasnya mungkin enggak tahan sama ini baunya atau gimana dia pindah guys dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Subangi Aja cara mengusirnya cukup sederhana guys oke like, komen, dan subscribe jika ini bermanfaat tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya oke nah